Halo halo duars dimanapun kalian berada bertemu lagi dengan Oma Mami Sebelum kita mulai videonya Mami mau tanya dulu kepada para penonton semua Apakah pernah merasa kecewa ketika membeli baju atau fashion lainnya di online shop? Jujur ya kalau Mami tuh sering sekali merasa kecewa Kadang kalau kita membeli ukuran L datangnya ukuran M Atau warna tidak sesuai dengan yang ada di katalognya Pernah juga panjang gamisnya itu pendek atau ngatung Untung Mami bisa ngejahit Mami tambahkan renda ukuran 10 cm pada bagian bawahnya Jadi gamisnya bisa dipakai Ya tapi mungkin karena Mami membelinya harganya relatif murah Mungkin kalau yang agak mahalan dikit tidak ya Atau mungkin juga karena Mami membelinya di online shop yang tidak trusted Ya hitung-hitung pengalaman sih ya Meskipun rasanya sedikit kecewa Dan ternyata kejadian ini pun terjadi pada salah satu pelanggan Mami Dia membeli kebaya kutu baru blue drew stretch di salah satu online shop Dan pas datang aduh jahitannya ancur-ancuran Ada bagian yang tidak terjahit Ada jahitan yang dobel Bagian kelim bawah dan kelim tangannya tidak diobras Dan juga pada bagian kerahnya jahitannya berkerut Satu lagi yang cukup mengganggu dan bisa berbahaya adalah Penggunaan kancing cetet dengan kualitas yang kurang baik Takutnya nanti pas dipakai bisa mudah lepas atau copot Wah berbahaya ya Kalau untuk kancing cetet biasanya Mami menggunakan merek 555 Kualitasnya cukup baik dan daya tempelnya cukup kuat Untungnya dari sedikit review tentang kebaya kutu baru blue drew stretch itu Pelanggan Mami cuma minta untuk diberi kupnat pada bagian badan depan dan bagian badan belakangnya Kalau minta dirapihkan jahitannya semua Wah repot ya Jahitan awalnya harus dibuka terlebih dahulu Ditambah nantinya bisa berbekas dan harus hati-hati takutnya nanti robek kainnya Sekarang kita mulai untuk membuat kupnat pada baju atau kebaya yang sudah jadi Nah ini cara Mami Nah asalnya pada kebaya ini ada kupnat pada bagian badan belakang Tapi Mami buka terlebih dahulu karena menurut Mami ini terlalu pinggir ya kupnatnya Sedangkan biasanya kalau dalam penghitungan untuk membuat kupnat itu adalah 1 per 10 lingkar badan Jadi kita ukur dulu lingkar badannya berapa Lalu bagi 10 dan ketemulah hasilnya Misalnya kebaya ini lingkar badannya adalah 104 Di sini Mami membaginya 10 menjadi 10,4 Tapi Mami bulatkan ke bawah menjadi 10 cm saja Kita ambil dulu bagian sisi bawah kebayanya Lalu kita tumpukan untuk bagian depannya dan bagian belakangnya Kita beri jarum pentul supaya rapi dan rata untuk ukuran badannya Lalu kita ambil 10 cm itu dari bagian depan ya Kalau untuk badan belakang dari bagian tengah badan Seperti biasa dalam pembuatan kupnat Dari ketiak turun 1,5 cm Di sini Mami menggunakan ukuran kupnat 22 cm Dengan lebar 3 cm Setelah kupnat bagian badan depan dan belakangnya dibuat Lanjut dengan menjahitnya Di sini Mami untuk bagian bawahnya menggunakan kertas koran Supaya tidak melar jahitannya Bisa juga dengan teknik yang lainnya Seperti yang Mami pernah buat pada video yang lalu Nah kupnat depan dan belakangnya sudah dijahit Beres sudah Jahitannya Dan hasilnya seperti ini Tapi dipikir-pikir Kasian ya ini kancing cetetnya Ah Mami ganti aja Dengan yang kualitas bagus Supaya tidak copot Ntar tinggal bilang saja pada pelanggannya Dan akhirnya Sekian dulu video kali ini dari Mami Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton